Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kita semua ya Syukur Alhamdulillah kita Bisa bertemu di dalam ruangan Zoom ini Walaupun dalam kondisi Saya hanya menggunakan device HP Kepada seluruh mahasiswa Kelas 2B dan Kelas RKI Saya kira Topik yang akan dibahas Pada hari ini Siang hari ini adalah Tentang sebuah program Yang sangat penting Di dalam program Pembangunan kesehatan di Indonesia Yaitu mengenai BPI Dalam hal ini untuk tuberkulosis Dimana angka kejadian tuberkulosis Di Indonesia ini sangat tinggi Dan posisinya saat ini Di dunia saya kira Pada posisi ketiga terbesar Di antara negara-negara Yang memiliki Penderita tuberkulosis Pada siang hari ini Diharapkan sebetulnya Saudara semua Tahu ya Paham Mengenai program tersebut Walaupun pengalaman saya Ada share di kelompok 6 di kelas 2A Kelihatannya tidak mudah Memahami program ini Karena untuk memahami program Ternyata perlu wawasan yang luas Dari segi istilah Dari segi istilah-istilah Di dalam program Itu betul-betul perlu Dipelajari terlebih dahulu Sehingga juga kami Di dalam tim ada pemikiran Untuk memindahkan mata kuliah ini Kepada semester yang sudah Lebih advance Mungkin tidak pada semester 3 Posisi Anda sekarang Di semester 3 ya Siapa nih Jadi ini terlalu awal Kalau menurut saya Ini kelihatannya Kita harus lakukan Restrukturisasi Pemosisian Mata kuliah Di dalam kurikulum Ternyata tidak mudah Memahami istilah-istilah Yang ada di dalam program saja Ini agak Apa ya Agak sulit mungkin Untuk mahasiswa Pada semester 3 Ini paling tidak Harus ada posisinya Di semester 7 Atau semester Semester 6 Atau semester 7 Namun demikian Saya kira tidak ada masalah Hanya untuk memahami Mengetahui Mudah-mudahan Saya bisa bantu Untuk memberikan arahan Hanya saya mohon maaf Saya tidak bisa share slide Kepada saudara Sementara ini juga Mepet waktunya Karena justru Akan ujian besok Dan soalnya sudah dibuat Untuk TB ini ada 10 soal Dan saya berharap Saudara bisa Membaca Bukan hanya dari Apa yang ada di makalah Teman-teman Di kelompok 6 saja Namun juga membaca Programnya secara utuh Karena ada beberapa Indikator yang Saya tanyakan Dan Tidak selalu ada Di dalam makalah Oleh karena itu Tolong Ya Buku Perencanaan Program 2020 2024 Tentang TB Termasuk di dalamnya target Dan cakupan-cakupan Yang harus dicapai Pada tahun 2024 Pada tahun 2030 Itu harus Dikuasai Ya Oleh karena itu Saya harapkan Saudara nanti Juga di dalam presentasi Kalau bisa menyangkut Target-target Ya Yang harus dicapai Pada program Tuberkulosis ini Pemberantasan tuberkulosis Bisa dijelaskan Supaya Anda bisa Menjawab 10 pertanyaan Yang sudah saya buat Dan sudah saya sampaikan Kepada koordinator Mata kuliah Baik Saya kira presentasi Hari ini Silahkan kelompok 6 Dua-duanya Akan presentasi Ya Saya berikan waktu Masing-masing Mungkin 15 menit Sampai dengan 20 menit Sesudah itu Teman-temannya Boleh dalam kelas Yang dua ini Walaupun yang satu RKI Yang satu Reguler Saya kira Saya lebih Consen Kepada Konten Ya Paham Mungkin unsur Anda mau Mempresentasikan Yang RKI In English Monggo Silahkan Tetapi yang paling penting Kali ini Menjelang Ujian Akhir semester Ujian tengah semester Ya Saya kira Saya lebih Consen Dengan konten Agar paham Betul Ya Bahasa bisa Dipelajari Tidak hanya Pada mata kuliah Saja Tetapi Anda Memang punya Mata kuliah Usul Dan sekali lagi Saya lebih Consen Kepada isi Yang memang Capaian Belajarannya Anda harus Memahami Tentang program Tersebut Baik Saya persilahkan Kedua kelompok Ini Tolong ada Yang memandu Satu orang Saja yang memandu Untuk presentasi Kedua-duanya Dan sesudah itu Silahkan Dipandu Untuk Tanya jawab Dengan teman-teman Kedua kelasnya RKI boleh menjelaskan Dua B Menjelaskan Dua B Mau tanya ke RKI Boleh Mau tanya ke Kelompoknya Boleh Kita menjadi Satu kesatuan Di dalam kelas ini Sekali lagi Untuk tujuan Pemahaman konten Mengenai Program Pemberantasan Penyakit Khususnya Tuberkosis paru Baik Saya serahkan Kepada moderator Siapa yang akan Menjadi moderator Pada siang hari ini Halo Baik Ibu Ini masuk Saya Ita Silvia Yang akan memandu Jalannya presentasi Kali ini Oke Silahkan Ita Silvia Terima kasih Sudah Siap untuk Memandu Saya berikan kepada Anda Untuk memandu Presentasi Dan diskusi Ya Saya mencatat Oke Baik Ijin ambil Ali ya Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Selamat siang Selamat siang Selam sejahtera Bagi kita semua Yang terhormat Ibu Yeti Resnayati Selaku dosen pengajar Kita kali ini Perkenalkan Nama saya Ita Silvia Selaku moderator Yang akan Memandu Jalannya presentasi Kali ini Dengan judul Kebijakan Kesehatan Program Pemerintah Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Tuberkulosis Di sini Yang akan Menyampaikan materi Ada dua Ada dua Ada dua Kelas Yaitu Kelompok enam Kelas RKI Dan kelas Dua Banners Mungkin Yang akan Menyampaikan materi Terlebih dahulu Dari kelas Dua Banners Dipersilahkan Di next Dari kelas 2 banners, kelompok 6, anggotanya terdiri dari 4 orang, yaitu Anida Afriyanti, Anissa Nur Yulia, Dilaramadina, Dian Putri Lustandi, Niken Sri Ambarwati. Kepada anggota kelompok 6, dipersilahkan untuk menyampaikan materi. Di sini ada bahan kajian. Yang pertama ada definisi program. Yang kedua regulasi, ketiga arah dan kebijakan program. Yang keempat strategi, yang kelima peran pemangku kepentingan. Yang keenam isu pelaksanaan kebijakan program. Yang ketujuh faktor-faktor yang mempengaruhi. Dan yang terakhir, yang kedelapan upaya atau dukungan terhadap program. Next. Definisi program PPITB. Pedoman dan pengendalian infeksi tuberculosis adalah program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi resiko penularan tuberculosis dan melindungi petugas kesehatan, pengunjung, serta pasien dari penularan tuberculosis. Upaya pencegahan dan pengendalian infeksi tuberculosis ini penting untuk diterapkan mengingat jumlah kasus di Indonesia yang masih banyak dan resiko kesakitan serta kematian yang tinggi. Hal ini juga bertujuan untuk mencegah penularan penyakit menular lebih lanjut pada komunitas, masyarakat, dan fasilitas kesehatan. Yang kedua ada regulasi. Regulasi ini peraturan yang meningkat. Pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi tuberculosis di fasilitas pelayanan kesehatan telah diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2012. Belas, kebijakan terkait penarapan PPITB di fasilitas pelayanan kesehatan juga ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 67 tahun 2006 tentang penanggulangan tuberculosis. Indikator kinerja pembangunan kesehatan didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal yang menyatakan bahwa cakupan pelayanan terkait dengan penemuan kasus dan penanganan penyakit tuberculosis di VASKES tingkat 1 mencapai 100%. Selanjutnya ada arah dan kebijakan program pemerintah. Pada prinsip kebijakan PPITB dibagi menjadi tiga kelompak besar. Yang pertama ini ada kebijakan pada tingkat nasional. Pada tingkat ini umumnya kegiatan PPI dititikberatkan pada aspek managerial. Kegiatan pengendalian infeksi pada tingkat nasional ini meliputi yang pertama adanya tim koordinasi teknis pelasanaan kegiatan PPI disertai dengan rencana kegiatan dengan anggaran yang berkesinambungan. Yang kedua ada memastikan desain renovasi fasilitas pelayanan kesehatan telah memenuhi persyaratan PPITB. Yang ketiga ini ada melaksanakan surveillance tuberculosis bagi petugas kesehatan. Yang keempat ada melaksanakan kegiatan advokasi, komunikasi, dan sosial mobilitas yang dibutuhkan untuk meningkatkan penerapan PPITB. Yang kelima ini ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPITB. Yang keenam ada penelitian operasional. Selanjutnya ada kebijakan pada fasilitas. PPITB merupakan bagian dari PPI pada fasilitas. Kegiatan berupa pengendalian infeksi dengan empat pilar, yaitu yang pertama ada pilar pengendalian managerial, yaitu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan menteri kesehatan untuk meningkatkan dorongan dan komitmen pemerintah dalam bentuk manajerial untuk mencegah dan mengendalikan infeksi PB. Pihak-pihak yang terkait dalam kepengurusan pilar pengendalian ini adalah pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, kepala dinas kesehatan, kepala dinas kesehatan provinsi, dan kebupaten atau kota, serta atasan dari institusi yang terkait. Pilar pengendalian ini meliputi satu membuat rancangan dan pelaksanaan kegiatan PPITB dengan mengeluarkan syarat dan ketentuan penunjukkan tim. Lalu menyusun peraturan dan kebijakan mengenai alur penanganan fasilitas pelayanan kesehatan, pelaporan, dan surveillance. Yang ketiga itu memberi pelatihan PPITB bagi petugas yang terlibat dalam program PPITB. Lalu selanjutnya ada membuat rencanaan program PPITB secara komprehensif. Lalu yang kelima ada membuat dan memastikan desain, konstruksi, dan persyaratan bangunan serta pemeliharaannya sesuai PPITB. Lalu yang selanjutnya ada menyediakan sumber daya, dana, sarana, dan pelasarana yang menunjang kebijakan dan pelaksanaan program. Selanjutnya ada melakukan sosialisasi dan kampanye terkait PPITB kepada masyarakat dan tenaga kesehatan. Lalu yang terakhir ada melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan dan program berkejalan. Selanjutnya ada pilar pengendalian administratif. Pilar pengendalian administratif ini merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah dan mengurangi pajanan bakteri, mikrobakterium, tuberculosis kepada petugas kesehatan, pasien, pengunjung, dan lingkungan dengan menyediakan, mensosialisasikan, dan pemantauan pelaksanaan standar, prosedur, dan alur pelayanan serta mengurangi adanya percikan krenik di udara. Bilar ini meliputi satu melakukan triase dan pemisahan pasien batuk mulai dari pintu masuk pendaftaran pasien gas, lalu mendidik pasien mengenai etika batuk, yang ketiga ada menempatkan semua suspek pasien TB di ruang tunggu yang mempunyai ventilasi baik dan terpisah dengan pasien umum. Lalu yang keempat ada membuat poster sepanduk ataupun KIE mengenai TB ini. Next. Selanjutnya ada pilar pengendalian lingkungan. Pilar pengendalian lingkungan merupakan suatu upaya peningkatan dan pengaturan aliran udara atau ventilasi dengan menggunakan teknologi untuk mencegah penyebaran dan mengurangi atau menurunkan kadar krenik di udara. Upaya pengendalian yang dilakukan dengan menyalurkan percik krenik ke arah tertentu. Contoh pilar pengendalian lingkungan adalah pencegahan dan pengendalian infeksi airborne perlu diupayakan ventilasi yang adekuat. Next. Selanjutnya ada pilar pengendalian APD. Pengendalian dengan alat pelindung diri merupakan suatu upaya penggunaan alat pelindung diri pernafasan oleh petugas kesehatan di tempat pelayanan. Sangat penting untuk menurunkan risiko terpajan sebab kadar percik krenik tidak dapat dihilangkan dengan upaya administratif dan lingkungan. Petugas kesehatan perlu menggunakan respirator pada saat melakukan prosedur yang berasik ketinggian. Selain itu petugas kesehatan dan pengunjung juga perlu untuk memakai alat pelindung diri saat kontak dengan pasien. Contoh alat pelindung diri yang dipakai adalah masker bedah atau masker N95. Next. Selanjutnya ada kebijakan pada keadaan atau situasi khusus. PPITB pada kondisi atau situasi khusus adalah pelaksanaan pengendalian infeksi pada rutan atau lapas, rumah penampungan sementara, barak-barak militer, tempat-tempat pengungsi, asrama, dan sebagainya. Misalnya di rutan atau lapas, pada saat penapisan atau screening harus memperhatikan lama kontak anak nanti. Tercantum dalam pedoman PPITB rutan atau lapas 2012. Next. Yang keempat, strategi. Next. Dalam mencegah nama ulasnya penyakit manual tuberkulosis, pemerintah mengencanakan program dengan memaksimalkan peran tenaga kesehatan sebagai gerda utama dan memperdayakan masyarakat dalam upaya saling membantu mengurangi sehingga mengeliminasi penyakit tuberkulosis. Setelah salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan mengundangkan strategi, kebijakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi tuberkulosis, PPITB, yang bertujuan untuk mengelangi resiko penelan TB dan melindungi petugas kesehatan dan jalan serta pasien dari penelan TB. Next. Pasti penelan TB dalam pencapaian eliminasi nasibah TB yang pertama itu penguatan kepemimpinan program TB di kabupaten atau kota. Yang kedua itu peningkatan akses layanan TB yang bermutu. Yang ketiga itu pengendalian faktor resiko. Yang keempat itu peningkatan pemitraan TB melalui forum koordinasi TB. Yang kelima itu peningkatan kemenerian masyarakat dalam penanggaraan TB. Yang keenam itu penggugatan manajemen program TB. Selanjutnya. Bacanya jangan cepat-cepat. Sampai kamu salah-salah baca. Nanti salah mengerti ya. Penguatan jadi penggugatan gitu. Tolong dihayati. Jangan cuma membaca ya. Dihayati apa yang sedang dibaca itu. Diresapkan. Faham tidak gitu. Jadi jangan sekedar membaca ya presentasinya. Mohon maaf. Ini cuma sekedar membaca. Tapi Anda sendiri kayak orang bingung gitu. Bacanya salah-salah. Jadi tolong pelan-pelan dihayati artinya. Jelaskan kepada temanmu. Ya. Jangan sekedar membaca. Tolong. Tolong diperbaiki presentasinya. Terima kasih. Baik Ibu. Selanjutnya itu strategi satu. Penguatan komitmen dan kepemimpinan pemerintah, pusat, provinsi, dan kabupaten, kota-kota untuk mendukung kecepatan eliminasi tuberculosis 2030. Yang strategi dua itu peningkatan akses layanan tuberculosis bermutu dan berpihak pada pasien. Yang strategi tiga itu optimalisasi fayat promosi dan pencegahan, pembelian pengobatan, pencegahan tuberculosis, serta pengendalian infeksi. Selanjutnya. Strategi yang keempat itu pemanfaatan hasil riset dan teknologi screening, diagnosis, dan tata letak sana tuberculosis. Yang strategi lima itu peningkatan peran serta komunitas, mitra, dan multisektor lainnya dalam eliminasi tuberculosis. Strategi yang keenam itu penguatan manajemen program melalui penguatan sistem kesehatan. Selanjutnya. Peran pemangku kepentingan. Dalam hal ini, pihak pemerintah dan dinas kesehatan serta seluruh tenaga kesehatan bertanggung jawab untuk melaksanakan PPI-TBI. Seluruh komponen dan pemangku kepentingan yang terlibat harus bekerjasama dan saling bahu-membahu untuk mencapai tujuan pelaksanaan program. Kita juga dapat menambahkan peran keadaan di desa untuk membantu memprosikan kebijakan program PPI-TBI ini. Selanjutnya. Isu pelaksanaan kebijakan program. Selanjutnya. Isu-isu pelaksanaan program pengendalian dan pencegahan infeksi tuberculosis dilaksanakan pada masyarakat dan terutama pada fasilitas layanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. Berdasarkan hasil beberapa penelitian, pelaksanaan program ini di beberapa tempat masih menemui hambatan dan kendala yang belum memenuhi prosedur dan SOP standar yang telah dibuat oleh pemerintah untuk diterapkan. Hal-hal yang menghambat pelaksanaan program antara lain. Yang pertama itu, keterlambatan dana kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga puskesmas harus menggunakan dana cadangan. Namun dana tersebut tidak dapat mencukupi semua kegiatan PPI-TBI yang harus ditunda. Yang kedua itu, sarana dan prasarana yang kurang baik terutama di beberapa daerah dan yang tertinggal. Yang ketiga itu, kebutuhan alat pelindung diri yang masih kurang dan manajemen lingkungan yang buruk menjadi penghambat dalam strategi pelaksanaan program. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, penyebab kegagalan program PPI-TBI itu yang pertama itu masih kuranglah commitment, pelaksanaan peneran. Yang kedua, pengambilan kebijakan. Yang ketiga, pendanaan untuk operasional. Yang keempat, bahan sekta sarana-prasarana. Yang kelima itu, belum mencukupi tata letak TBI yang sesuai dengan standar nasional dan ISTC. Yang ketiga, panduan obat yang tidak baku. Yang ketujuh itu, tidak dilakukan pemantauan pengobatan. Yang ketiga, tidak dilakukan pencatatan dan pelakaran yang baku. Faktor lain yang memperkai perlaksanaan kebijakan program. Yang pertama itu, kurangnya interaksi lintas program dan lintas sektor dalam penggunaan TBI. Yang kedua, faktor sosial seperti besarnya angka. Yang ketiga itu, rendahnya tingkat pendidikan dan pendapatan peta-peta. Yang keempat, kondisi sanitas, papan, sandang, dan pangan yang tidak mencukupi. Selanjutnya. Selanjutnya, di sini ada upaya atau dukungan terhadap program PPI-TB. Next. Jadi, salah satu peran pendukung dan pesukses kebijakan program ini bisa dari kader desa, kader desa yang khusus menangguh lagi penyakit infeksi menular. Peran kader desa pada sebuah program ini sangat penting untuk mendukung program dan kebijakan pemerintah untuk mencegah dan mengendalikan penyakit TBI. Kita sebagai mahasiswa keperawatan juga ikut berperan pentingnya dalam mengikuti program ini. Kita itu dapat melakukan promosi kesehatan dan kencegahan penyakit dengan memberikan KIE kepada warga-warga tentang penyakit TBI dan etika batuk. Selain itu, kita juga mendorong kader untuk berperan aktif dalam membantu mensuksesan kebijakan program pemerintah ini. Nah, peran mahasiswa keperawatan juga untuk mencegah meluasnya penyakit menular TBI ini sekaligus juga mendukung program pemerintah dengan memaksimalkan peran tenaga kesehatan sebagai garda utama dan memberdayakan masyarakat dalam upaya saling membantu mengurangi hingga mengeliminasi penyakit TBI. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan menggunakan strategi tempo yaitu temukan pasien secepatnya, pisahkan secara aman dan obati secara tepat. Selanjutnya, mungkin sekian presentasi dari kelompok 6 kelas 2B. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 6 2B NERS. Materinya cukup ini ya, teman-teman. Komplit, dan selanjutnya untuk lebih memahami lagi materinya, kita lanjut saja ya ke kelompok 6 RKI. Izin, apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah. Halo, kok saya tidak dengar suaranya ya? Belum dimulai, Ibu Mas. Oh, belum. Mungkin dikangguan ya. Oh, Ibu, sebentar ya. Saya yang salah. Oke, silakan. Yang lain, boleh sambil mencatat pertanyaan ya, untuk kelompok yang sudah presentasi. Jadi nanti jangan vakum ya. Tadi sudah dibahas beberapa hal terkait dengan program gitu ya. Oke, silakan. Jadi jangan baru mencari pertanyaan nanti sesudah masuk sesi diskusi, sehingga terjadi kevakuman dalam diskusi. Baik, belum bisa dimulai. Halo, siapa yang presentasi dari kelas RKI? Angelina? Ya, baik izin masuk moderator untuk memulai presentasi. Grup 6 dari kelas RKI akan mempresentasikan Government Program in Prevention and Direct Infectious Disease Control Tuberculosis. Bisa di next. Izin untuk memperkenalkan diri. Saya Nasopau Zia Zahra, Nola Saputri, Novi Nurulandari, dan Nurhalisa Kanabela. Kita akan menjelaskan tentang definisi program tentang TOS-TB atau NPS-TB pada tahun 2022. Arah dan kebijakan, regulasi, strategi. Bisa di next. Peran pemangku kebijakan itu sendiri, terus isu yang terjadi pada saat implementasi kebijakan itu, lalu peran perawat pada program TOS-TB atau NPS-TB 2022, faktor yang mempengaruhi, dan dukungan pada program pengendalian tuberculosis. Untuk teman-teman bisa langsung dipresentasikan. Ya, baik. Izin masuk moderator. Jadi, pembahasan yang pertama yaitu terkait definisi program TOS-TB NPS tahun 2020. Next slide. Jadi, yang seperti kita ketahui, TOS-TB itu merupakan singkatan. Dari temukan dan obati sampai sembuh tuberculosis. Nah, salah satu program pemerintah yang sebagai salah satu pendekatan untuk menemukan, mendiagnosis, mengobati, dan menyembuhkan pasien TBC. Nah, untuk menghentikan rantai penularan TBC pada masyarakat Indonesia, pemerintah memiliki beberapa langkah aksi, yaitu yang pertama, seperti temukan gejala di masyarakat, lalu yang kedua, obati TBC dengan tepat dan cepat, dan yang ketiga, yaitu pantau pengobatan TBC sampai sembuh. Next slide. Next slide. Itu selanjutnya ada kebijakan pada program ini. Bisa di next. Baik, izin masuk. Jadi, arah dan kebijakan program dari pemerintah, yaitu yang pertama, mengembangkan kebijakan penanggulangan tuberculosis yang komprehensif di tingkat kabupaten atau kota. Nah, di sini yaitu peran pemerintah, yaitu mengkoordinasikan penyebaran informasi terkait kebijakan dalam penanggulangan tuberculosis pada pemangku kepentingan di tingkat kabupaten atau kota. Nah, lalu yang kedua yaitu memastikan pemerintah kabupaten atau kota memiliki regulasi dan sumber daya yang optimal untuk penanggulangan tuberculosis. Nah, jadi pemerintah itu meningkatkan advokasi kepada seluruh pimpinan pemerintah pada seluruh level dalam mendukung program penanggulangan tuberculosis resistant obat. Lalu yang ketiga itu mengembangkan strategi komunikasi untuk konseling dan pengurangan tuberculosis sensitif obat, tuberculosis resistant obat, dan TBHIV. Nah, pemerintah ini melakukan pengembangan pada media KIA terkait tuberculosis yaitu resistant obat dan TBHIV dengan konten lokal. Nah, perlu adanya pengembangan termasuk penyesuaian konten sesuai dengan jenrenya. Nah, selain itu, peningkatan cara berkomunikasi yang efektif pada petugas perlu dikembangkan dengan cara menjadikan materi promosi KIA dan komunikasi efektif TB dalam pelatihan petugas. Lalu selanjutnya adalah regulasi pada kebijakan program TOS-TB atau NPS-TB pada tahun 2020. Bisa di next. Jadi, yang pertama Presiden Steel Regulation No. 67 of 2021 concerning tuberculosis management. Jadi, program TOS-TB atau NPS-TB pada tahun 2020 ini dilandasi oleh Peraturan Presiden No. 67 tahun 2001 tentang penanggulangan tuberculosis. Yang ini akan menjadi acuan bagi kementerian, perda, provinsi, kabupaten, bahkan pemerintah daerah, serta pemangku kementerian lainnya untuk melaksanakan penanggulangan TBC pada daerahnya masing-masing. Lalu, yang kedua, didukung juga oleh Menteri Kesehatan Republik, keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 364 Garis Miring Menkes, Garis Miring ESA, Garis Miring 5 tahun 2009 tentang pedoman penanggulangan tuberculosis. Baik, di sini selanjutnya ada operasionalisasi perstrategi program TBC nasional pada tahun 2020 sampai 2024. Bisa tolong di next. Baik, yang pertama itu ada penguatan komitmen dan kepemimpinan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota untuk mendukung percepatan eliminasi tuberculosis. Jadi, di sini ada kegiatannya dan contoh kegiatannya. Yang pertama ini ada memperkuat kerjasama lintas organisasi perangkat daerah atau disebut dengan OPD. Nah, OPD ini berfungsi untuk penanggulangan tuberculosis. Contoh kegiatannya itu ada yang pertama, melakukan koordinasi dan konsolidasi lintas sektor dan lintas program secara teratur. Lalu yang kedua ada menyebar luaskan informasi mengenai kebijakan untuk merespon dan mengantisipasi. Yang kedua ada memperkuat tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam penanggulangan tuberculosis. Contoh kegiatannya ada mengavokasi pemerintah desa untuk mengalokasikan anggaran desa pada kementerian atau lembaga terkait. Lalu selanjutnya ada memperkuat kapasitas pemerintah di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, atau kota dalam penerapan rencana aksi penanggulangan tuberculosis yang berkesinimu mempunyai. Yang pertama itu menyusun perdoakan strategis peningkatan kapasitas pemerintah dalam penanggulangan tuberculosis secara nasional berdasarkan kementerian atau lembaga terkait. Yang terakhir ada menyediakan regulasi tuberculosis di masing-masing kementerian atau lembaga sesuai kelompok sasarannya. Contoh kegiatannya di sini ada menyediakan regulasi tuberculosis di masing-masing kementerian atau lembaga sesuai kelompok sasarannya. Bisa tolong di next. Baik, yang kedua ada peningkatan akses layanan tuberculosis bermutu dan berpihak pada pasien. Jadi kegiatannya itu, maaf bisa tolong di slide sebelumnya. Jadi kegiatannya itu yang pertama melakukan penemuan kasus secara intensif dengan layanan kesehatan ibu dan anak. Contoh kegiatannya itu adalah melakukan sosialisasi implementasi integrasi screening tuberculosis pada layanan KIA secara berjenjang melalui implementasi integrasi screening tuberculosis pada layanan KIA. Lalu selanjutnya ada melakukan penemuan kasus secara aktif pada tenaga kesehatan. Contoh kegiatannya itu adalah monitoring dan evaluasi penemuan kasus pada tenaga kesehatan. Selanjutnya melakukan penemuan kasus secara aktif di tempat kerja tertentu. Contoh kegiatannya ini ada yang pertama, merujuk pekerja terduga tuberculosis untuk mendapatkan pemeriksaan diagnostik dan melaporkan pekerja terduga tuberculosis yang ditemukan pada sistem informasi tuberculosis. Bisa tolong di next. Maaf, bisa tolong di next. Jadi yang ketiga ini ada optimalisasi upaya promosi dan pencegahan, pemberian, pengobatan, pencegahan tuberculosis, dan pengendalian infeksi. Nah, di sini bisa dilihat contoh ataupun program kegiatannya itu ada peningkatan daya dukung terapi penjagaan tuberculosis. Contoh kegiatannya ini melakukan pemetaan kesiapan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana di fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta. Lalu ada peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam penanganan infeksi latihan tuberculosis atau disebut dengan ILTB, pemberian informasi atau KIE, termasuk perencanaan dan pengelolaan logistik infeksi latihan tuberculosis atau disebut dengan ILTB. Lalu selanjutnya program kegiatan selanjutnya adalah meningkatkan strategi promosi penjagaan yang efektif untuk infeksi latihan tuberculosis. Bisa disengkat dengan ILTB. Contoh kegiatannya itu pengelolaan strategi, komunikasi informasi dan edukasi atau yang disebut dengan KIE, terkait penanganan ILTB di setiap lapisan masyarakat dengan menggunakan cara, yang pertama itu ada menyediakan media KIE, petugas kesehatan dan masyarakat, lalu yang selanjutnya ada publikasi KIE melalui media cetak, media elektronik, dan media sosial. Bisa tolong di next. Baik, program yang keempat adalah pemanfaatan hasil riset dan teknologi screening, diagnosis, dan tata laksana tuberculosis. Bisa dilihat di sini ada kegiatannya. Program kegiatannya yang pertama ada pelaksanaan evaluasi pengetahuan sikap perilaku mengenai pencarian pengobatan TBC dan hambatannya. Di sini contoh kegiatannya itu pelaksanaan evaluasi pengetahuan sikap perilaku mengenai pencarian pengobatan TBC dan hambatannya. Lalu yang selanjutnya ada membentuk jajaran komunitas antar peneliti TBC. Contoh kegiatannya itu seperti membuat website jaring penelitian TBC. Program kegiatan selanjutnya ada mempromosikan keterbukaan penggunaan dan program dan riset sesuai regulasi yang berlaku. Contoh kegiatannya itu melakukan koordinasi dengan institusi yang melakukan riset-riset skala nasional. Bisa tolong di next. Program yang kelima yaitu peningkatan peran serta komunitas melalui mitra dan multisektor lainnya dalam eliminasi tuberkulosis. Kegiatan yang pertama itu ada meningkatkan upaya komunikasi, informasi, dan edukasi. Contoh kegiatannya itu seperti melakukan kampanye melalui kegiatan kemasyarakatan, melalui berbagai saluran media seperti televisi, media sosial, seperti Instagram atau web atau artikel lainnya, dan menggunakan aplikasi kesehatan. Lalu selanjutnya meningkatkan pengetahuan masyarakat dan pemangku kementingan atau kebijakan terkait pencegahan dan pengendalian penyakit TBC, melalui mobilisasi masyarakat pada peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia dan Hari Kesehatan Nasional atau disebut dengan HKN. Selanjutnya ada melibatkan dan memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian TBC. Contoh kegiatannya ini membentuk KMP. Nah KMP ini apa sih? KMP itu kelompok masyarakat terdolong TBC dan HIV. Lalu selanjutnya itu monitoring dan evaluasi kader, puskesmas, dan dinas kesehatan lainnya. Bisa tolong di next. Ya, program yang terakhir ini adalah penguatan manajemen program melalui penguatan sistem kesehatan. Contoh kegiatannya itu melakukan pelatihan manajemen program penanggulangan TBC bagi pengelola tingkat pusat, provinsi, kabupaten, atau kota. Lalu contohnya itu membuat dokumen pelatihan dan melaksanakan pelatihan. Selanjutnya melakukan evaluasi pasca pelatihan. Nah contoh kegiatannya itu melakukan supervisi pasca pelatihan selama 6 bulan, melakukan kegiatan workshop pada pasca pelatihan. Lalu selanjutnya ada melakukan peningkatan kapasitas sumber, daya tenaga kesehatan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Nah disini contohnya itu seperti webinar ya. Lalu ada contoh kegiatannya itu menentukan materi dari sumber. Nah dari nama sumber melaksanakan webinar. evaluasi pasca webinar. Selanjutnya program yang terakhir itu mengembangkan sistem informasi tuberkulosis atau disebut dengan SITB untuk notifikasi dan pengobatan kasus tuberkulosis yang dapat berhubungan dengan sistem informasi lainnya di fasilitas pelayanan kesehatan, pemerintah, dan swasta ataupun swasta. Jadi contoh kegiatannya itu seperti mengembangkan dan memelihara sistem informasi penunjang program pada tuberkulosis. Bisa tolong di next? izin masuk apakah suara saya terdengar? Selanjutnya ada role of stakeholder atau peran pemangku kepentingan. Next. Peran pemangku kepentingan sangat penting dalam implementasi strategi nasional penanggulangan tuberkulosis 2020-2024. Next. Selanjutnya peran multi pihak dan lintas program. Yang pertama yaitu peran Kementerian Lembaga, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Perannya yaitu yang pertama mengkoordinasi peningkatan komitmen, peran dan dukungan seluruh jajaran lintas sektor dalam pencegahan dan pengendalian tuberkulosis. Yang kedua Kementerian Dalam Negeri. Yang pertama yaitu perannya melakukan pembinaan dan pengawasan dalam mencapai target SPM. Selanjutnya yaitu Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri berperan untuk menjamin akses layanan tuberkulosis sesuai standar bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri maupun sedang bekerja di luar negeri. Next. Selanjutnya itu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berperan sebagai menetapkan kebijakan dan melakukan penggerakan pelaksana agar pelayanan tuberkulosis di rutan, lapas, rumah detensi atau vaskas dari jajaran kemenhukum nas dilaksanakan sesuai standar. Selanjutnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berperan sebagai menetapkan kebijakan tentang muatan, pencegahan, dan pengendalian penyakit termasuk tuberkulosis ke dasar kulikulum pendidikan umum. Selanjutnya yaitu Kementerian Agama. Kementerian Agama berperan dalam menetapkan kebijakan tentang pencegahan dan pengendalian penyakit termasuk tuberkulosis di semua institusi pendidikan agama dan penggerakan pelaksanannya. Selanjutnya yaitu Badan Usaha Milik Negara. Badan Usaha Milik Negara berperan yaitu menetapkan kebijakan tentang pelayanan tuberkulosis mencakup deteksi dingin tuberkulosis setelah laksana dan pengobatan pada pekerja di perusahaan BUMN. Selanjutnya Kepolisian Negara Indonesia. Perannya yaitu menetapkan kebijakan tentang layanan tuberkulosis sesuai standar mencakup deteksi dini, pencegahan, tata laksana, dan pengobatan pada semua fase yang kes milik Polri dan pergerakan pelaksanaan. Selanjutnya yaitu Badan Pengelola Jaminan Kesehatan Nasional. Berperan dalam menetapkan kebijakan pembiayaan layanan tuberkulosis sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu ada TNI, Tentara Nasional Indonesia. Berperan dalam menetapkan kebijakan tentang layanan tuberkulosis sesuai standar mencakup deteksi dini, pencegahan, tata laksana, dan pengobatan pada semua fase yang kes milik TNI. Selanjutnya yaitu organisasi profesi atau organisasi penyedia layanan. Perannya yaitu menjamin agar pelaksana atau tata laksana tuberkulosis oleh anggota organisasi sesuai dengan standar. Selanjutnya yaitu peran lintas unit atau program. Yang pertama yaitu Direktorat Pencegah dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung. Berperan dalam merumuskan kebijakan dan SOP dalam screening tuberkulosis pada pasien HIV. Selanjutnya Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular. Berperan dalam merumuskan kebijakan dan SOP dalam screening tuberkulosis pada pasien diabetes mellitus perokok dan pasien penyakit paru obstruktif kronis. Selanjutnya yaitu Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. Berperan dalam merumuskan kebijakan dan SOP screening calon pengantin, ibu hamil, anak, dan lansia untuk mendeteksi tuberkulosis. Selanjutnya yaitu Direktorat Promosi Kesehatan dan Komunikasi. Perannya yaitu merumuskan strategi komunikasi, informasi, dan edukasi promosi tuberkulosis. Yang terakhir yaitu peran tingkat provinsi. Yang pertama, memastikan menetapkan kebijakan dan strategi program penanggulangan tuberkulosis. Yang kedua itu melakukan koordinasi lintas program, lintas sektor, dan kemitraan untuk kegiatan penanggulangan tuberkulosis dengan institusi terkait yang kedua, memastikan pelaksanaan penanggulangan tuberkulosis oleh kabupaten atau kota melalui monitoring dan bimbingan teknis. Dilanjutkan dari Implementation Issue of TOS-TB atau NPS-TB 2020 atau isu-isu yang terjadi pada implementasi kebijakan program TOS-TB atau NPS-TB 2020. Yang pertama itu Jadi, angka penurunan pada pasien tuberkulosis itu menurun secara drastis karena COVID-19 atau pandemi ini. Kenapa bisa seperti itu? Karena kan untuk pendataan pasien TB itu membutuhkan pasien atau warga yang harus datang ke rumah sakit ya. Tetapi karena adanya COVID-19 atau pandemi tersebut banyak sekali warga yang tidak melakukan screening atau warga yang tidak mau berobat ke fasilitas kesehatan terdekat dengan alasan aku tertular COVID-19 dan berbagai alasan lainnya seperti sedang isolasi seperti sedang isolasi mandiri ataupun daerah sedang dilakukan dan sebagaimana sering terjadi pada saat pandemi COVID-19 ini. Kenapa pencatatan pada pasien TB pada tahun 2020 sampai sekarang ini menurun dengan drastis. Lalu yang kedua adalah Obstacle in recording and reporting that are not timely from the officer also effect data. Jadi kendala pencatatan dan laporan yang tidak tepat waktu dari para petugas juga ikut berpengaruh kepada data tersebut. Jadi seperti yang kita tahu ya pada pandemi ini semuanya elektronik dan itu selalu ada gangguan entah itu jaringan internet ataupun human error seada saat penginputan data tersebut. Jadi karena mungkin jaringan internet yang tidak mendukung atau kurang mendukung sehingga menyebabkan data yang diterima oleh pemerintah ini tidak lengkap dari berbagai rumah sakit ataupun pusat kesehatan screening lainnya. Lalu yang selanjutnya adalah limited health facilities jadi fasilitas kesehatan yang terbatas. Fasilitas kesehatan yang terbatas ini yang khusus untuk kerujukan tuberculosis yang siap melayani pasien karena sampai sekarang pun masih ada keterbatasan sarana dan prasarana terutama polituberculosis resistensi obat dan tempat menginap pasien karena sekarang juga masih harus pandemi. Ada pandemi juga yang menyebabkan tidak terfokusnya pembangunan sarana dan prasarana untuk polituberculosis kan karena ada hal yang lebih urgensi dibandingkan ini. Lalu hal ini juga menyebabkan banyaknya pasien yang pasien tuberculosis yang kesulitan untuk mengakses layanan kesehatan terdekat. Jadi sehingga pasien-pasien tuberculosis atau TB menggunakan obat-obat seadanya yang bisa didapatkan di akredit terdekat atau melakukan pengobatan tradisional. Dan yang terakhir adalah the number of pasien who don't want to take a treatment because of economic difficulties. Jadi banyaknya pasien yang tidak mau melakukan pengobatan karena kesulitan ekonomi. Seperti yang kita tahu ya pada saat pandemi sekarang ekonomi masyarakat itu menjadi bertambah buruk. Sehingga banyak pasien-pasien yang memilih untuk menghentikan pengobatannya. Jadi tidak tuntas. Entah itu dia karena di PHK atau kondisi ekonomi lainnya yang membuat prioritas untuk pengobatan tuberculosis ini menjadi prioritas yang dibelakangi. Dan banyak juga pasien yang beralih menggunakan prioritas menggunakan pengobatan tradisional. Karena dengan alasan pengobatan tradisional itu lebih terjangkau dibandingkan pengobatan yang dilakukan di rumah sakit terdekat. Dan juga banyak warga atau masyarakat yang tidak mau melakukan pemeriksaan dini karena terkendala dengan biaya. Bisa dilanjutkan. Baik, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi adanya program TOS TB Slice NPS TB 2020. Yang pertama, beban penyakit tuberculosis di Indonesia berada dalam doktor 30 negara dengan beban tuberculosis tertinggi di dunia dan menempati peringkat ketiga tertinggi di dunia terkait angka kejadian tuberculosis. Yang kedua, notifikasi kasus tuberculosis meningkat dari 400.043.670 kasus pada tahun 2017 menjadi 565.869 kasus pada tahun 2018. Selanjutnya, cakupan pengobatan tuberculosis belum mencapai target yang direkomendasikan oleh WHO. Dan yang terakhir, banyak penduduk yang merokok, kekurangan gizi, dan diabetes mellitus dan masalah tersebut adalah faktor risiko yang berkaitan dengan kejadian tuberculosis di Indonesia. Next. Baik, materi selanjutnya adalah upaya atau dukungan terhadap program pengendalian tuberculosis. Bisa tolong di next. Baik, yang pertama adalah hard promotion atau disebut dengan promosi kesehatan. Contoh kegiatan dari promosi kesehatannya ini seperti meningkatkan komitmen para pengambil kebijakan, lalu ada meningkatkan keterpaduan, pelaksanaan program, dan memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui kegiatan seperti menginformasikan, mempengaruhi, dan membantu masyarakat agar berperan aktif dalam rangka menjaga penularan tuberculosis ini. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, lalu serta menghilangkan diskriminasi terhadap pasien tuberculosis. Bisa tolong di next. Baik, selanjutnya ada tuberculosis surveillance. Jadi, di sini contoh kegiatannya itu surveillance tuberculosis merupakan pemantauan dan analisis sistematis terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian pengakit tuberculosis atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhinya untuk mengarahkan tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien. Dalam penyelenggaran surveillance tuberculosis ini dilakukan pengumpulan data secara aktif, baik secara manual maupun elektronik. Bisa tolong di next. Contoh ketiganya adalah pengendalian faktor risiko tuberculosis. Pengendalian faktor risiko tuberculosis ini dilakukan dengan cara membudayakan perilaku seperti hidup bersih dan sehat, membudayakan perilaku etika berbatu, melakukan pemeliharaan dan perbaikan kualitas perumahan dan lingkungannya sesuai dengan standar rumah sehat, lalu ada peningkatan daya tahan tubuh dan penanganan penyakit penyakit tuberculosis. Bisa tolong di next. Selanjutnya ada pemberian kekebaran atau pemberian imunisasi. Pemberian imunisasi ini dalam rangka penanggulangan tuberculosis dilakukan melalui imunisasi BCG terhadap bayi, lalu selanjutnya adalah penanggulangan tuberculosis melalui imunisasi BCG terhadap bayi ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam upaya untuk mengurangi risiko tingkat keparahan tuberculosis. Bisa tolong di next. Ya baik, contoh selanjutnya itu adalah pemberian obat penjagaan. Pemberian obat penjagaan ini ditunjukkan pada anak usia di bawah 5 tahun yang kontak aras dengan pasien tuberculosis aktif, lalu orang dengan HIV dan AIDS atau ODHA yang tidak terdiagnosis tuberculosis lalu ada populasi tertentu lainnya. Selanjutnya ada pemberian obat penjagaan tuberculosis pada populasi tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bisa tolong di next. Baik, ini presentasi dari kelompok 6, 2 RKI bisa diserahkan kepada moderator. Kepada moderator dipersilakan. Baik, terima kasih. Tadi sudah disampaikan materi oleh kelompok 2B sama kelompok RKI dimulai dari pengertian program pemerintahnya terus arah kebijakannya, strategi kebijakan, terus faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakannya dan upaya dukungan terhadap kebijakannya, programnya. Selanjutnya saya akan buka sesi tanya-jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan untuk RKI Center lebih dahulu atau boleh juga melalui kolom chat kepada teman-teman dipersilakan. Halo? Bisa lanjut ke diskusi? Iya, Ibu. Ya. Silahkan. Tadi kan saya sudah pesan. Silahkan bertanya. Bagus-bagus materinya. Saya lihat itu dari kedua kelompok saling melengkapi. Silahkan apa yang kurang jelas ditanyakan ya. Bisa lewat chat mungkin? Bisa langsung? Silahkan. Oke, ini ada pertanyaan dari ini dari siapa nih? Dari Moya untuk ini karena kendala jaringan mungkin dari kolom chat saya nanti bacakannya yang dari ini dulu nih yang Raisen dulu kepada Aisyah Sabrina ya. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Aisyah Sabrina dari kelas 2 RKI. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 6 RKI. pada pengendalian faktor risiko itu terdapat upaya improving imun system dan handling TB comorbid. Pertanyaan itu adalah bagaimana peran asesan keperawatan atau implementasi yang dapat kita lakukan pada pasien TBC disertai penyakit penyerta atau comorbid. Terima kasih. Baik, pertanyaannya ditampung terlebih dahulu ya, Isa. Selanjutnya Deva Angela dari kelas RKI dipersilahkan. Ya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Deva Angela dari kelas RKI ingin bertanya pada kelompok 6 dari kelas RKI. saya ingin bertanya kan tadi kelompok kelas RKI tadi memaparkan tentang banyak strategi yang dilakukan ya dari PPT tersebut. Nah, apakah strategi tersebut semuanya terlaksana atau tidak? Dan juga saya ingin bertanya apakah ada bukti nyata dari strategi-strategi yang dilakukan tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Deva untuk pertanyaannya ditampung dulu ya. Selanjutnya dari Sabrina Novielda dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Sabrina Novielda prokilan dari kelas 2B izin bertanya kalau pada kelompok 2B tadi kan sudah dijelaskan mengenangi faktor-faktor yang mempengaruhi program PPITB. Lalu, mengapa pengambilan kebijakan dapat menyebabkan kegagalan program PPITB? apa yang menjadi faktor dari kegagalan tersebut seperti itu? Terima kasih. Baik, selanjutnya dari Atika Sarmanda dipersilahkan. moderator, apa suara saya terdengar? Terdengar. Baik, terima kasih moderator atas ketempatannya. Saya Atika Sarmanda Ulia dari kelas 2B ingin menanyakan kepada kelompok 2B. Tadi kan disebutkan strategi PPITB itu salah satunya obati secara tepat. Namun, di penyebab kegagalan itu ada salah satunya tidak ada pemantauan pengobatan. Lalu, bagaimana kalau kita harus obati secara tepat tapi tidak ada pemantauan pada pengobatan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Atika. Selanjutnya, Kotrunada Puspa dipersilahkan. Ya, izin masuk. Terima kasih moderator. Perkenalkan nama saya, Kotrunada Puspa Nendia. Ijin bertanya ya, tadi kan di PPT ada strategi program PPITB. Salah satunya itu strategi 5, yaitu dengan meningkatkan peran serta komunitas mitra dan multisektor lainnya dalam eliminasi tuberculosis. Boleh dijelaskan kembali nggak maksud dari strategi 5 itu apa? Terima kasih. Baik, terima kasih Puspa atas pertanyaannya. Mungkin sesi tanya-jawabnya di ini dulu ya, di stop dulu. Jadi, di sini dari kelas RKI ada tiga pertanyaan. Ada tiga pertanyaan terus dari kelas 2 BNR juga ada tiga pertanyaan untuk teman-teman kelompok 2 B ataupun kelompok dari RKI dipersilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Mungkin saya bacakan kembali ya, pertanyaan yang pertama itu dari Aisyah ya. Pada pengendalian faktor resiko terdapat upaya infrovi imun sistem and handling TB comorbid, bagaimana peran asuhan keperawatan atau implementasi perawat pada pasien TBC disertai penyakit penyerta atau comorbid. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu dari pertanyaan Aisyah kepada kelas RKI dipersilahkan. Izin masuk moderator. Izin menjawab pertanyaan Aisyah Aripah Sabrina ya. Tadi pertanyaannya itu pada pengendalian faktor resiko terdapat upaya improving immune sistem dan handling TB comorbid. bagaimana peran asuhan keperawatan atau implementasi perawat pada pasien TBC disertai penyakit penyerta atau comorbid. Jadi sesuai Halo izin sebentar Bu Yeti tolong yang mau menjawab Bryce hand ya saya nggak bisa melihat wajahnya karena kecil layarnya supaya bisa terlihat tolong ya saya pengen lihat juga yang sedang menjawab siapa nah gitu ya makasih nanti low hand lagi ya silahkan silahkan lanjut ibu izin melanjutkan ya jadi sesuai yang sudah kami diskusikan tadi untuk jawabannya itu yang pertama yaitu observasi keadaan umum pasien untuk bisa menentukan apakah pasien ini dia memiliki penyakit bawaan atau comorbid tersebut nah lalu setelah itu adanya kolaborasi dengan terapi dokter lalu setelah itu beri posisi nyaman kepada pasien lalu berikan terapi cek tanda-tanda vital secara berkala setelah itu beri oksigen apabila memang diperlukan lalu anjurkan bed rest lalu ajarkan batuk efektif lalu posisikan semi fouler dan ajarkan nafas dalam untuk Aisyah Arifah Sabrina apakah sudah terjawab sudah terjawab Nabila terima kasih banyak Oke baik mungkin dilanjutkan dengan pertanyaan kedua dari Deva dengan pertanyaan tadi banyak strategi yang dilakukan apakah strategi tersebut semuanya terlaksana apa tidak apakah ada bukti nyata dari strategi tersebut kepada kelompok RKI diper Silahkan Baik izin masuk saya akan menjawab pertanyaan dari Deva Injela saya akan mengulangi pertanyaannya tadi pada pengamparan dijelaskan tentang strategi yang dilakukan apakah strategi tersebut semuanya terlaksana atau tidak dan apakah bukti nyatanya itu ada dalam strategi tersebut jadi menurut materi yang sudah kompok ambil dari beberapa artikel atau buku dan jurnal program ini itu strategi program ini dilaksanakan pada tahun 2020 sampai 2024 jadi programnya ini belum semua strategi tersebut dilaksanakan namun ada beberapa strategi yang sudah terlaksanakan misalnya akses layanan tuberkulasi semakin meningkat seperti rumah sakit puskesmas dan layanan kesehatan lainnya itu menjadi lebih baik ataupun fasilitasnya menjadi lebih nyaman lagi lalu ada alat-alat kesehatannya yang berkaitan dengan pemeriksaan tuberkulasi ini menjadi lebih apa namanya menjadi ditingkatkan kembali oleh pemerintah lalu ada akses layanan ini semakin ditingkatkan melalui penguatan jaring layanan seperti melalui media sosial jadi kita tidak hanya melakukan kampanye ataupun melakukan sosialisasi secara langsung jadi kita bisa melakukan penyuluhan ataupun sosialisasi berdasarkan melalui media sosial seperti instagram artikel ataupun web-web lainnya lalu ada adanya pelayanan tuberkulasi di dalam program jaminan kesehatan nasional berikut itu adalah pembahasan dari kelompok kami apakah Dekanjela sudah terjawab iya Novi sudah terjawab terima kasih iya sama-sama baik selanjutnya pertanyaan dari Moia tadi ada di kolom chat dengan pertanyaan apakah pelaksanaan program OSSTB di Indonesia ini sudah dikatakan berhasil lalu apakah yang dapat menghambat pelaksanaan program OSSTB ini kepada kelompok RKI persilahkan untuk menjawab iya baik izin nasok moderator naswa perwakilan dari kelompok RKI izin untuk menjawab pertanyaan Moia tentang apakah pelaksanaan program OSSTB di Indonesia ini sudah dapat dikatakan berhasil jadi begini teman-teman terutama Moia untuk OSSTB ini kan seperti yang dikatakan Novi tadi ya programnya terlaksanaan dari tahun 2020 sampai 2024 nanti jadi untuk berhasil atau tidaknya itu belum bisa ditentukan tetapi menurut data yang baru teman-teman kami temukan itu sekarang pada data SITB tahun 2021 yang merupakan data sementara yang diambil di data ini diambil pada kota cirakun untuk jumlah kasus TBC usia produktif 15-54 tahun itu lebih dari 59% menimbulkan permasalahan dalam kesulitan sosial ekonomi dan angka kematian TBC sebanyak 23 kasus dengan presentasi 4,49% dan kasus putus berobat sebanyak 55 kasus dari jumlah keseluruhan 1.330 kasus untuk data yang terbaru sekarang itu seperti ini lalu untuk pertanyaan kedua apakah yang dapat penghambat pelaksanaan program SITB ini menurut kelompok kami jawabannya itu yang paling menghambat sebenarnya adalah pada pandemi sekarang karena seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa warga atau masyarakat itu pada pandemi ini tidak mau atau enggan untuk berobat atau melanjutkan pengobatannya dengan tumpas entah itu karena kesulitan ekonomi ataupun karena memang tidak bisa atau tidak mau ke fasilitas kesehatan yang terdekat begitu apakah jawabannya bisa diterima halo halo ada di sini ditanya sama Naswa Moya lu baik ibu sudah dijawab di kolom chat mungkin karena gangguan jaringan ya ibu mungkin oke apa katanya belum dibaca sama saya oke ada satu catatan ya sebentar terkait dengan yang barusan dibahas itu sungguh sangat menarik dan itu salah satunya menjadi PR kita bersama ya terkait dengan tingginya angka putus obat pada terapi tinggi Naswa tau gak berapa bulan sih penyakit tuberkulosis itu perapinya siapa yang tau program terapi TB berapa bulan lamanya halo silahkan ya silahkan 6 bulan ibu 6 bulan ya oke catat ya bahwa terapi TB itu diharapkan sampai dengan tutas itu selama 6 bulan ya ini banyak masalah saya mengaitkan kepada jawaban siapa Naswa tadi nah ini menjadi PR kita ya apa kira-kira yang paling menjadi faktor determinan mengapa seseorang yang mengalami penyakit tuberkulosis dan sedang proses pengobatan yang harusnya selama 6 bulan itu banyak yang drop out putus obat ya coba pikirkan oleh semua nanti saja dijawabnya di akhir pertanyaannya satu perkiraan saudara ini baru perkiraan ya nanti harus dibuktikan dengan hasil penelitian atau evidence based faktor apa yang paling menjadi penentu seseorang itu bisa mengalami drop out TB drop out terapi TB ya karena dengan mengetahui faktor determinannya faktor yang menjadi penyebab utamanya perawat bisa punya perang apa yang harus dilakukan kepada masyarakat ya jelas gak jadi tolong catat semuanya oleh seluruh mahasiswa yang hadir di sini saya bertanya mengenai faktor determinan atau faktor penentu utama mengapa pengobatan TBC ini gagal sehingga kita menjadi juara tiga di dunia ya juara terburuk tentunya bahwa terbesar ya tiga besar Indonesia ini pengidap TB ya nah ini salah satunya karena drop out TB drop out terapi TB yang saya ingin Anda tahu adalah cari apa penentu utama terjadinya kejadian putus pengobatan TB ya apa akar masalahnya itu cari mengapa saya minta Anda cari itu penting ya mau berhasil selain promotif preventif juga sebagai penyebar utama penularannya ini harus kita cut harus kita terapi sampai sembuh tapi diantara seratus yang berobat 20 sampai 30 persen itu gagal sehingga tetap tidak sembuh gara-gara terapi ini 6 bulan lamanya nah cari akar masalahnya apa dimana kira-kira nanti kita bisa intervensi apa yang paling tepat ya itu PR untuk sodara ya yang gak lama-lama lah di akhir sesi ini harus ada yang bisa menjawab ya sehingga kita mencari solusinya ke arah yang mana ya itu kita harus punya kemampuan berpikir kritis kenapa ini gitu ya karena tidak kurang-kurang pemerintah ini punya program ya kalau tadi dijelaskan oleh kedua kelompok kelompok 6 di 2B maupun di RKI sudah cukup lengkap programnya kalau saja itu dijalankan dan berhasil gitu ya saya kira harusnya tereliminasi gak jauh-jauh sampai dengan 2030 2024 harusnya sudah menurun angka kejadian ini dan temuannya juga harus lebih banyak lagi ditemukan ya oke itu saya supaya tidak lupa saya kaitkan dengan tadi terkait dengan jawaban siapa tadi lupa yang menjawab atas pertanyaan temannya ya baik tadi pertanyaan dari Moya yang di yang dijawab oleh teman dari kelompok 6 RKI ya oke cuman itu aja mungkin izin moderator supaya tidak lupa sebagai hal yang kritis saya lanjut silahkan dilanjutkan baik terima kasih selanjutnya yaitu pertanyaan untuk kelompok 2B kelompok 2B Bina pertanyaan dari Bina mengapa PPI TB apa yang menjadi faktor dari kegagalan tersebut kepada anggota kelompok 6 dipersilakan mungkin pertanyaannya bukan gitu deh ya kalau saya baca dari Sabrina itu kan ada banyak faktor yang mempengaruhi gitu ya mengapa pengambilan kebijakan itu kok malah membuat adanya kegagalan gitu ya ada statement pengambilan kebijakan yang membuat dia gagal gitu coba tanya lagi deh ke Sabrina nanya kalau saya lihat kurang tepat Sabrina lho baik Ibu izin menjawab ya Ibu tadi betul seperti yang Ibu katakan tapi sepertinya tadi kita ada kendala jaringan Ibu makanya agak terputus-putus oh gitu ya coba diulangi Sabrina supaya clear biar teman-teman ya baik saya izin mengulang ya saya izin bertanya kepada kelompok tadi sudah dijelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi program PPITB lalu mengapa pengambilan kebijakan dapat menyebabkan kegagalan pada program PPITB apa yang menjadi faktor dari kegagalan tersebut terima kasih baik 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 silahkan untuk anggota kelompok 62B untuk menjawab dari pertanyaan Sabrina ya izin masuk saya Anida dari 2B izin menjawab dari pertanyaan Sabrina yang mengapa pengambilan kebijakan dapat menyebabkan kegagalan program PPITB yang menurut saya itu karena pengambilan kebijakan yang tidak sesuai dengan SOP dapat mempengaruhi kebijakannya program TB ini maka dari itu pengambilan kebijakan bisa saja menyebabkan kegagalan dalam program PPITB tersebut makasih apakah sudah dipahami Sabrina jadi kebijakan yang bagaimana yang bisa menyebabkan kegagalan itu izin Ibu kebijakannya itu dalam keterlambatan dana kesehatan yang dikuatkan saran ada pesanan yang kurang baik kebutuhan alat pindung diri yang masih kurang dan manajemen lingkungan yang buruk Ibu bisa di share lagi slide-nya supaya clear ya jangan sampai kebijakannya yang salah atau pelaksanaan kebijakannya yang salah coba lihat coba share lagi slide yang tadi saya juga melihat tadi dan mencatat gitu diisu kalau enggak salah diisu 2B halo siapa yang share screen ya untuk kelompok 6B diselesaikan untuk share screen ini ini yang share screen Sabrina ya iya ibu izin menjawab soalnya kelompok tadi meminta tolong ibu oh jadi Sabrina yang nanya Sabrina yang share screen coba lihat gimana sih Sabrina mungkin mana coba kamu udah punya ini nah nih oh bukan ya dimana tadi ada 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 tadi bunyi kebijakan saya juga mencatat ini maksudnya apa nah 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 coba 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 baca penyebab kegagalan program kalau yang lain-lain saya kira itu cukup clear ya masih kurangnya komitmen pendanaan yang kurang operasional gitu ya bahan dan sarana prasarana yang mungkin belum mencukup jadi anda ini ngambil kalimatnya kurang lengkap deh kalau melihat ke resources apakah begitu coba lihat di makalah anda supaya bisa clear ya karena begini ini kalau ditangkap oleh teman-teman di seluruh kelas ini ini kan kalimat yang sifatnya sepotong ya pengambil kebijakan pengambil kebijakan itu kan orang ya karena kalimat diatasnya itu bukan merupakan suatu statement yang negatif sehingga harus diikuti dengan kata keterangan pengambil kebijakan kenapa gitu ya bahan serta sarana prasarana kenapa menyebabkan kegagalan jadi kalimat-kalimat ini belum selesai dimakalah cukup lengkap kan coba lihat mohon dilengkapi jadi ini kalau saudara ingin menjelaskan kepada teman membuat PPT itu jangan menggantung ya ini sangat menggantung jadi masih ada pertanyaan coba aja kalimatnya kan begini penyebab kegagalan program PPITB adalah pengambil kebijakan kenapa penyebab kegagalan program PPITB adalah bahan serta sarana dan prasarana bahan sarana dan prasarana yang bagaimana yang menyebabkan kegagalan ya sehingga ini memang akan mengundang pertanyaan ya oke coba tolong tidak sekarang anda silahkan lihat dulu nanti belakangan dijelaskan ya anda lihat di makalah atau anda lihat di original resourcesnya kalimatnya pasti ini mengambilnya hanya sepotong kalau nomor enam oke seperti itu maksudnya penyebab kegagalan program PPITB karena panduan obat yang tidak baku karena tidak dilakukannya pemantauan pengobatan karena tidak yang nomor dua dan nomor empat dan nomor tiga itu enggak jelas ya sehingga ini menimbulkan pertanyaan bagi audiens silahkan dilihat kembali oleh kelompok lanjut dengan pertanyaan lain tapi silahkan kelompok melengkapi jawabannya ya supaya clear untuk seluruhnya kalaupun mungkin yang satu hanya yang bertanya hanya satu ya oke terima kasih itu saja arahan saya silahkan terima kasih selanjutnya pertanyaan dari Atika Sarmanda dengan pertanyaan disebukan strategi PPITB obati secara tepat namun di penyebab kegagalan salah satunya tidak ada pemantauan pengobatan lalu bagaimana kalau kita harus obati secara tepat tapi tidak ada pemantauan pada pengobatan seperti itu kurang lebih pertanyaannya kepada anggota kelompok 6 dipersilahkan untuk menjawab izin menjawab moderator izin menjawab pertanyaan Atika jadi jawabannya menurut saya itu kan tadi tidak ada pemantauan pengobatan itu kan termasuknya ke dalam salah satu faktor kegagalan dalam strategi PPITB nah jadi kita kuatin lagi tuh yang strategi temponya itu yang kembangkan pasien secepatnya terus pisahkan secara aman dan obati secara tepat maksud dari obati secara tepat ini itu pasien TB yang terkontaminasi bakteriologis itu segera diobati sesuai dengan panduan nasional yang tadi terapi selama 6 bulan jadi yang tadinya terkontaminasi bakteri menjadi tidak infeksius lagi sehingga angka kebersahan pengobatan pasien TB meningkat begitu apakah bisa diterima siapa yang menanya Atika Atika Sarmanda ya halo Atika jadi saya tambahin jawaban siapa Dila yang harus menjawab ya Dila jadi gini pemerintah itu ya sebetulnya sudah punya program agar pengobatan ini tepat gitu ya jelas sebentar ini kenapa jadi error laptop ininya sebentar sebentar oke mohon maaf saya juga ini di kantor ya agak kurang bagus sinyalnya jadi gini di dalam pengobatan ya pencegahan pengendalian TB itu program sudah lengkap sekali dibuat oleh pemerintah termasuk salah satu strateginya adalah dengan melakukan pengobatan ya secara tepat nah ini banyak masalah dalam pengobatan ini ya di identifikasi kita ini tidak bisa mencegah penularan karena memang si penderita yang menyebabkan tertularnya ya masyarakat lain ini berobatnya tidak tepat gitu tidak enam bulan dia merasa dalam dua bulan terapi sudah enggak batuk lagi nafsu makan sudah bagus berat badan sudah naik gitu ya dan pengobatan itu memang menimbulkan satu efek mua mungkin gitu ya sehingga dia tidak lanjut berobatnya akhirnya pengobatan itu juga tidak tuntas dan dianggap gagal gitu nah lantas pemerintah melakukan lagi survei kenapa ini masyarakat kok begitu nah salah satunya didapatkan hambatannya itu karena ini si pemantau minum obat atau yang disebut dengan PMO pernah dengar istilah PMO orang yang pengawas minum obat ini enggak efektif bekerjanya ya jadi itu salah satu faktor yang harus menjadi perhatian juga pada saat dilaksanakan pengobatan karena kan pengobatannya lama sekali lagi tiba-tiba itu 6 bulan dan setiap hari dia harus minum obat dan itu menimbulkan efek mua ada menimbulkan efek macam-macam lah ya setiap orang berbeda nah lantas kemudian karena faktor tidak adanya pengawasan dari lingkungan ya kan ada yang namanya pengawas minum obat atau PMO nah ini tadi apa tidak ada pemantauan artinya tidak tuntas lah memberikan pemantauannya anda bisa bayangkan kalau yang TB itu anak-anak ya anak dalam usia setahun satu setengah tahun itu bisa kena TB nah kalau terapinya tidak tuntas ya karena tidak dipantau oleh kader pemantau obat pemantau atau pengawas minum obat nah ini menjadi termasuk salah satunya kegagalan itu unsur eksternal di luar si pemberi si peminum obat ada lagi faktor internal yang tadi saya PR kan kenapa ada orang yang sukses berobat sampai clear sembuh dari TB ada yang tidak karena obatnya sama nah ini yang harus dicari tadi salah satu faktor eksternal di luar diri yang berobat karena pengawas minum obatnya yang tidak melakukan pemantauan maka itu diidentifikasi sebagai salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya apa namanya kegagalan di dalam terapi di ya jelas gak nih yang bertanya jadi ada kebijakan terus ada pelaksanaan kebijakan yang menjadi gagal kebijakan itu adalah karena pelaksanaan kebijakannya yang tidak baik gitu ada aturannya ada tapi yang menjalankan aturan ini yang gak jalan itu yang menyebabkan kegagalan ya oke cukup jelas siapa yang bertanya tadi Atika loh ya ibu sudah cukup jelas saya cuma membantu Dila oke terima kasih oke silahkan nah jawaban anda yang tadi saya PRkan itu salah satunya sudah terbayang ya faktor eksternalnya karena tidak ada pengawasan ya oke silahkan nah faktor internalnya yang saya minta anda tari tadi ya oke silahkan lanjut moderator terima kasih ibu selanjutnya menuju pertanyaan terakhir dari Kotrunada Puspa dengan pertanyaan di PPT ada strategi program PPITB ini salah satunya itu strategi lima peningkatan peran serta komunitas mitra dan multisektor lainnya dalam eliminasi TB bisa dijelaskan kembali gak maksud dari strategi lima itu mungkin itu kurang lebih pertanyaannya kepada anggota kelompok enam dipersilahkan untuk menjawab iya izin masuk moderator saya Niken Syam Berwati dari kelompok enam izin menjawab tadi pertanyaan terus Pak pertanyaan itu tadi kan di PPT ada strategi program PPTB ini salah satunya itu strategi lima terus Pak minta untuk dijelaskan mengenai strategi lima ini jadi strategi lima ini kan bunyinya itu peningkatan peran serta komunitas mitra dan multisektor lainnya dalam eliminasi TB nah maksudnya itu jadi kita itu harus meningkatkan peran serta masyarakat seperti itu nah maksud mitra di sini juga artinya itu teman kerja atau partner kemudian kalau maksud dari multisektor lain seperti itu karena kan masalah kesehatan itu kan tidak bisa diselesaikan oleh bidang kesehatan saja atau oleh kesehatan saja seperti itu ya jadi kalau misalkan ada orang kena tuberculosis itu gak cukup cuma sektor kesehatan saja yang menangani tapi harus ada sektor lain seperti itu terus juga kalau misalkan ada pasien tuberculosis dia itu miskin dia tidak bisa berobat itu kan bukan hanya sektor kesehatan saja yang menangani tapi juga harus ada turut sektor pemerintah turut ikut berpartisipasi ikut handil seperti itu apakah sudah jelas terus pak ijin masuk sudah jelas terima kasih baik terima kasih kepada kelompok 6 BNR sama kelompok RKI pertanyaan sudah terjawab semua dan kelompok pun sudah menyampaikan materi dengan baik mungkin selanjutnya saya akan serahkan kepada Ibu Yeti dipersilahkan baik terima kasih siapa tadi moderator siapa tadi namanya Ita Ita Silvia halo terdengar suara saya terdengar ibu baik terima kasih ya atas kemampuannya dan usahanya membantu diskusi pada sehari hari ini dimana dua kelas telah presentasi dan saya apresiasi dari diskusinya juga cukup apa namanya hidup ya saya mengamati ada banyak istilah ya di dalam presentasi saudara saya berharap diser yang punya RKI maupun yang 2B 2A itu menjadi satu kesatuan karena saya lihat itu menjadi saling melengkapi ya salah satu contoh tadi yang dari RKI itu banyak mengemukakan terkait dengan peran lintas sektor peran stakeholder itu bagus untuk diketahui semua kementerian saya lihat di share nah itu mungkin belum ada di kelompok 2A 2B gitu ya jadi tolong tiga kelas ini tetap kompak kalau dalam hal materi share semuanya ya kemudian untuk 2B juga banyak hal-hal yang bagus ya saya kira sudah cukup lengkap nah sekarang saya lagi dulu satu tadi yang PR saya yuk siapa yang mau jawab pertanyaan saya tadi tadi saya sudah sedikit membahas terkait dengan faktor eksternal yang menyebabkan kegagalan terapi tuberkulosis artinya di luar si penderita itu sendiri antara lain salah satunya adalah apa namanya pengawasan untuk minum obat TB itu belum begitu baik sehingga kegagalan terapi TB ini tinggi nah tadi pertanyaan saya apa akar masalah yang paling mendasar mengapa seseorang itu gagal terapi TB gagal itu bukan berarti sudah minum obat tapi tidak sembuh bukan tetapi tidak sampai keakhir tidak sampai enam bulan gagal obat itu yang itu dengan gagal terapi TB atau DO bukan artinya dia berobat tapi tidak sembuh kalau berobatnya sampai enam bulan atau bahkan delapan bulan apabila dinilai oleh dokter yang memeriksanya belum tuntas itu rata-rata sembuh nah sekarang siapa yang mau menjelaskan barangkali ada yang sudah buka google atau mungkin buka apa sumber yang menyebutkan faktor internal apa yang paling sering menyebabkan kegagalan di dalam terapi silahkan saya buka kepada dua kelas siapa yang mau memberikan informasi jangan takut salah namanya sedang belajar apa penyebabnya drop out TB saat ini secara internal artinya dari si individu yang mengalami TB itu sendiri ayo silahkan silahkan menjawab baik ibu ijin masuk ya silahkan siapa yang menjawab silahkan sebentar ibu oke ini kok saya memang agak susah saya nggak pernah biasa ini zoom di HP ini gara-gara laptop tau nggak laptop saya itu kesiram air datanya habis semua sampai bingung oke silahkan menurut yang saya baca itu karena kalau dari internalnya itu dari status nutrisi yang buruk ibu dan peran PMO-nya yang kurang optimal status nutrisi yang buruk itu internal PMO-nya yang tidak mengawasikan status nutrisi sekarang saya tanya apakah kira-kira ada yang lain selain status nutrisi TBC itu berkaitan dengan kemiskinan ada jadi kayak lingkaran setan miskin dulu TBC dulu atau TBC dulu miskin dulu artinya tapi tidak juga selalu bahwa tuberkulosis hanya mengenai orang miskin tidak juga kira-kira apa kalau saudara melihat teori belum masih ingat gak teori belum faktor-faktor yang mempengaruhi status kesehatan masyarakat itu apa ada faktor apa halo silahkan halo halo Aisyah kurang jelas suaranya Aisyah ini yang nongol bukan Aisyah Nur Alisa ya taruh yang lain di mute dulu biarkan yang akan bicara yang di unmute silahkan siapa mau jawab ya baik Ibu akan lanjutkan bukti itu adalah tingkat tingkat apa lah kok ilah mohon maaf Ibu izin mengambil alih mungkin ya silahkan gak kedengeran ya Aisyah suaranya ya mungkin terkenal dengan Bu Aisyah jadi saya izin menjawab Ibu sebelumnya izin memperkenalkan diri saya Nur Halisa Nabila selaku perwakilan kelompok 6 dari kelas 2 RKI jadi menurut saya faktor yang pertama itu terkait psikologis pengidap TBC ini jadi mereka itu terkadang merasa stres dan tertekan dan khawatir karena dia mengidap penyakit TBC ini sehingga dia merasa kurang terhadap motivasi dia untuk menjalani pengobatan TBC ini itu yang pertama lalu yang kedua itu gambaran akan dia menjalani terapi TBC ini jadi dia itu apa ya merasa bahwa dia itu meminum obat tapi dia tidak merasa dirinya itu penyakitnya itu bisa berkurang jadi dia merasa putus asa untuk menjalani terapi TBC ini seperti itu ibu terima kasih oke saya lanjutkan pertanyaannya ke Nur kira-kira orang itu merasa tidak tidak ada hasilnya berobat ini kemudian tertekan terus khawatir terus stres kalau ditelusuri kira-kira mengapa dia begitu seharusnya dia tidak stres tidak tertekan tidak khawatir kemudian dia juga bisa mengidentifikasi apakah ini ada perkembangan atau tidak penyembuhan penyakitnya kira-kira kalau saudara tarik ke hulu itu faktor apa yang menyebabkan dia punya pemikiran seperti itu karena apa kira-kira iya baik ibu izin menjawab kalau menurut saya pribadi mungkin pasien ini mengalami hal-hal tersebut karena yang pertama dia kekurangan terhadap pengetahuan edukasi terkait pengobatan ini dan dia mengalami kekurangan juga bu terhadap awarenessnya dia untuk menjalani terapi TBC ini seperti itu iya excellent ya jawaban anda benar jadi saudara-saudara semuanya yang berapa orang 75-74 saat ini faktor determinan kegagalan pengobatan atau drop out TBC paru ini adalah faktor pengetahuan masyarakat dan perilaku ya pengetahuan itu merupakan bagian dari perilaku jadi faktor pengetahuan masyarakat terhadap bagaimana penanganan tuberkulosis yang dialami seseorang itu masih rendah sekali ya itu itu kunci sekali nah pengetahuan ini lantas akan mempengaruhi sikap ya sikap akan mempengaruhi perilaku nah itu tiga bersaudara loh dari pengetahuan pengetahuan akan mempengaruhi sikap dia sikap akan dikejawantahkan menjadi perilaku karena dia tidak tahu bahwa pengobatan TBC itu tidak ada gunanya kalau hanya dua bulan jadi tidak boleh dia tidak tahu bahwa balam dua bulan akan hilang gejala akan muncul nafsu makan dia harus tahu dulu gitu dan dia harus tahu risiko jika terapi itu tidak tuntas selama enam bulan apa yang akan terjadi ya putus obat dalam satu bulan saja dia terus nerusin lagi itu gak ada artinya harus balik lagi dari bulan pertama nah faktor-faktor ini yang seringkali diidentifikasi sebagai penyebab seseorang meninggalkan pengobatan sebelum tuntas ya nah timbul tadi seperti khawatir ya itu kan suatu kondisi sikap ya si khawatir itu kan suatu kondisi sikap ya ada sikap khawatir tadi ada sikap frustrasi ya itu karena juga kurang pengetahuan kenapa dia bisa kurang pengetahuan mungkin tadi KIE-nya yang tidak jalan KIE itu komunikasi apa lagi KIE komunikasi informasi dan edukasi jadi mengapa KIE ini menjadi penting di dalam pengendalian dan penanganan tuberkulosis faktor pengetahuan kalau saja ya yang penderita tuberkulosis ini memiliki pengetahuan yang baik tentang bagaimana tuberkulosis harus diselesaikan pengobatannya saya yakin ya penderita tuberkulosis yang begitu banyak di Indonesia akan sembuh penularan juga dapat di putus rantai penularannya ini Anda tahu nggak kalau satu orang tuberkulosis akan menularkan kepada berapa orang paling sedikit berapa orang akan tertular bila satu orang TBC aktif akan tertular ini hasil penelitian berapa orang 10 orang minimal akan tertular jadi kalau Bu Yeti ini TBC maka paling tidak 10 dosen akan terkena TBC atau satu orang masyarakat maka di lingkungannya akan ada minimal 10 orang yang akan tuberkulosis bayangkan kalau ada 100 orang 1000 orang mau langsung terkena kalau saja yang satu orang ini segera diterapi secara tutas saya kira ini akan bisa terselesaikan masalah penularan tuberkulosis ini terima kasih atas jawabannya yang sangat baik jadi perawat saya kira salah satu peran perawat adalah memberikan edukasi memberikan informasi kepada masyarakat itu menjadi sangat penting didik masyarakat awasi tentu yang diawasi itu tidak semua orang sebetulnya kalau orang yang well educated dia paham betul tentang bagaimana terapi TB ini enggak usah dipantau tiap hari tapi kalau di sebuah keluarga ada seorang yang mengalami retardasi mental orang sakit jiwa misalnya TBC terus siapa yang harus ngawasin kan harus dipelototin minum obatnya harus ada pengawasnya dia tidak bisa minum obat rutin seperti halnya orang yang sehat orang-orang seperti inilah yang paling prioritas diberikan PMO atau pengawas minum obat ya oke saya halo ada yang ingin ditanyakan cukup ibu saya mengingatkan waktunya sudah habis dan setelah ini kelas B ada mata kuliah kembali iya iya oke sorry nah bu Yatin ini kalau sudah mengajar suka keterusan ya baik-baik mudah-mudahan apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 6 RKI dan kelas B ini sudah cukup bisa memberikan informasi dan juga ulasan saya saya tidak mengulas lebih detail hanya beberapa hal saja yang memang perlu ya disampaikan kepada seorang demikian terima kasih atas kehadirannya pada waktu kali ini saya persilahkan untuk screenshot terlebih dahulu ya buat kelas B yang dimong raise hand ya sudah yang berdua tadi gimana fotonya sudah ibu dilanjutkan buat iya ya untuk kelas RKI di tolong sentral terlebih dahulu sudah Pak RKI sebentar ibu izin ibu sudah oke sudah Angelina itu back apa namanya virtual backgroundnya kok terbalik baik terima kasih atas kehadirannya saya akhiri ya dengan wabilahi taufik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sorry semuanya walaikumsalam wabarakatuh terima kasih ibu jangan lupa saya berikan soal 10 ya dan banyak sekali mencakup dengan target target capaian mohon dicari ya angka-angka itu baik saya izin live ya selamat ujian besok dengan ibu siapa ibu sabdewi ya oke terima kasih sekali lagi assalamualaikum terima kasih terima kasih Terima kasih.